Sebuah mobil minibus terbakar saat sedang antri di depan SPBU di Jalan Raya Metro Kibang, Lapuk, Timur, Rabu Siang. Api cepat membesar menghanguskan dalam dan bodi mobil. Kebakaran sempat menyebabkan panik para pengendara lain yang langsung berhamburan menjauh dari kobaran api. Menurut warga, sempat terdengar suara ledakan saat api berkobar besar. Pengemudi mobil ini selamat namun menderita luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil terdapat beberapa jarikan BBM. Kuat dugaan mobil ini dipakai pemiliknya untuk keliling SPBU mengecor BBM secara ilegal. Namun nahas akhirnya terbakar saat akan membeli BBM di SPBU ini. Saya mau lewat tadi, mobil sudah ada abinya di dalam. Habis itu orangnya sudah kena ruka bakar. Langsung keluar dia orangnya. Keluar di dalam mobil itu masih ada 3 jirgin yang ada isinya. Jadi jirginnya itu tidak sempat dikeluarin? Tidak sempat itu Pak. Di dalam semua jirgin. Ada yang lihat tadi ya ada dirginnya ya? Iya. Jadi sopirnya itu sempat ini ya? Kebakar ya? Iya sempat kena luka bakar dia. Kaki sama tangannya kalau nggak salah. Tangan sama muka. Yang luarin siapa sopir? Sopir ini keluar sendiri dia. Terus minta tolong saya suruh nganterin ke rumah sakit atau klinik. Katanya dianterin sama kawan saya. Saya nunggu di sini. Pada hari ini telah terjadi kebakaran di depan SPBU Metro Kibang. Unit yang terbakar adalah satu kendaraan. Kijang. Kijang lama. Kalau untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Masih kita dalam. Yang jelas kita hanya berusaha bagaimana caranya api tidak menjalar ke dalam bom bensin. Jadi kita bersama dengan petugas SPBU, Piket Polsek, Bapinkam Timmas hanya berusaha bagaimana caranya api dapat terhindari. Itu saja. Kebakaran bisa dipadamkan dengan apar oleh petugas SPBU, warga, dan polisi. Untuk kepentingan penyelidikan, pangkai mobil di sitar polisi sebagai parang hukti. Usaki melaporkan dari Lampung Timur.